Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas Nah untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan berbagi sebuah ide kreatif yang sangat bermanfaat sekali buat kehidupan kita sehari-hari Di depan kita ini sudah saya sediakan sebuah Pertalet yang dimana ini adalah bahan bakar kendaraan bermotor untuk motor ataupun untuk mobil Tapi teman-teman disini saya akan berbagi 5 fungsi tersembunyi ya, 5 fungsi tersembunyi dari Pertalet ini yang bisa kita dapatkan Dan itu sangat bermanfaat sekali buat kehidupan kita sehari-hari Oke langsung saja kita ke videonya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah Oke teman-teman untuk fungsi yang pertama disini bisa kita pergunakan sebagai pengencer cat besi Cat besi untuk besi ataupun untuk kayu ya teman-teman Jadi disini bisa kita pergunakan sebagai pengencer Nah contohnya kurang lebih seperti ini Misalkan di rumah teman-teman mempunyai cat dan ternyata catnya itu terlalu kental Kita harus membutuhkan thinner Nah misalkan kalau toko bangunan atau toko catnya sudah stoknya habis atau memang sudah tutup Kita bisa memanfaatkan si Pertalet Contohnya seperti ini Ini sangat kental sekali ya Jadi disini bisa kita encarkan dengan menggunakan Pertalet teman-teman Contohnya seperti ini ya Jadi tidak harus menggunakan si thinner Jadi ini bisa kita pergunakan sebagai pengencer cat ya Jadi kebutuhannya nanti disesuaikan saja Nah seperti ini Untuk cara penggunaannya nanti tinggal menggunakan kuas saja Nah seperti ini jadi catnya kembali menjadi encer ya Tidak kental seperti ini bisa terlihat Jadi ini efektif sekali bisa kita pergunakan ketika Toko bangunan atau toko catnya tutup atau misalkan thinnernya habis Nah ini adalah fungsi yang pertama teman-teman Kemudian teman-teman untuk yang fungsi yang kedua disini sudah saya sediakan sebuah papan tulis dan dua buah sepidol Sepidol biasa dan juga sepidol permanen ya Kita bisa lihat ini sepidol permanen Kemudian yang satunya sepidol biasa Nah kita akan coba menulis di bagian sini dengan menggunakan sepidol permanen terlebih dahulu Kita tulis saja ya seperti ini AB Kemudian dengan menggunakan sepidol biasa Kita tulis juga AB Nah sekarang kita akan hapus dengan menggunakan kain biasa ya Jadi sebelah sini adalah sepidol biasa Sebelah sini adalah sepidol permanen Kita bisa lihat ini kain tanpa ada apa-apanya Kita akan hapus yang bagian permanen terlebih dahulu Dia bisa atau tidak Dia bisa teman-teman Seperti ini ya Nah sama sekali tidak mau terhapus Ini saya lap Kemudian kita hapus ke bagian sepidol biasa Nah bisa terlihat ya teman-teman Kita menggunakan kain yang sama Yang sepidol biasa dia langsung menghilang Sedangkan untuk sepidol yang permanen dia susah sekali untuk menghilang Nah untuk menghilangkannya kita bisa menggunakan per talet juga Caranya cukup mudah sekali Jadi tinggal kita taruh ke bagian kainnya seperti ini Kemudian kita lapkan saja kita bisa lihat hasilnya Nah bisa terlihat teman-teman Terhapus dengan sangat mudah sekali Jadi ini adalah fungsi yang kedua teman-teman Kemudian teman-teman untuk fungsi yang ketiga Di sini bisa kita pergunakan untuk menghilangkan bekas double tip seperti ini ya Contohnya seperti ini Jadi misalkan kita sering sekali menempelkan double tip Dan ternyata sisanya itu susah sekali untuk dihilangkan Nah ini bisa kita hilangkan dengan menggunakan per talet Contohnya seperti ini Jadi cara penggunanya sangat mudah sekali Jadi di bagian sini sudah ada double tip Dan sisanya susah sekali untuk dihilangkan ya Sisa double tip Jadi di sini tinggal kita gunakan si per talet saja seperti ini Dan kita bisa melihat hasilnya ya Nah untuk cara penggunanya tinggal kita kasih di bagian kain seperti ini Kita lap-lapkan sedikit Kita kasih lagi Kemudian tinggal kita lap-lapkan saja ke bagian double tipnya Seperti ini agak sedikit basah tidak apa-apa teman-teman Oke kita tambahkan lagi Oke saya tutup dulu nanti takutnya tumpah Dan sekarang tinggal kita bersihkan di bagian sininya Kita bisa lihat hasilnya Oke setelah kita bersihkan Dan kita bisa lihat hasilnya Jadi terkelupas dengan sangat mudah sekali teman-teman Dan bagian sini media yang tertempel oleh si double tip Jadi lebih bersih lagi ya Jadi ini tidak hanya di helm saja Biasanya kita menempelkan di benda-benda lain Dan sisanya susah sekali untuk dihilangkan Kita bisa menghilangkannya dengan menggunakan per talet Jadi ini adalah fungsi yang ketiga teman-teman Kemudian teman-teman untuk fungsi yang keempat disini Sudah saya sediakan motor Yang bagian selebor depannya bisa terlihat Ini seperti mba red Tapi ini belum tentu mba red Ini biasanya terjadi di motor Ataupun di mobil Sering sekali terjadi hal seperti ini Karena bersenggolan dengan benda lain Ini seperti mba red bisa terlihat Kita akan hapus-hapus Dia tidak bisa menghilang ya Jadi seperti mba red Ini belum tentu mba red Biasanya cat di media lain itu Menempel ke bagian bodi motor kita Kalau misalkan mba red seperti ini contohnya Ini mba red jadi tidak bisa dihilangkan Nah ini seperti ini Ini bisa kita hilangkan dengan menggunakan per talet Contohnya seperti ini Jadi ini biasanya terjadi karena gesekan oleh benda lain Biasanya di selebor depan Ataupun di bagian bodi mobil yang bagian depan Sekarang kita akan hilangkan dengan menggunakan per talet teman-teman Kita akan hilangkan dengan menggunakan kain terlebih dahulu Kita bisa lihat dia tidak bisa menghilang Sama sekali tidak bisa menghilang Sekarang kita coba dengan menggunakan per talet Nah tinggal kita lapang saja ke bagian kainnya Kemudian kita usap-usapkan ke bagian sini Yang seperti mba red ini Nah bisa terlihat teman-teman Dan hasilnya kembali menjadi kinclong lagi Jadi ini bisa menjadi alternatif ketika bodi motor kita Atau bodi mobil kita terkena cat oleh media lain Karena gesekan ya Berbeda dengan barat-barat seperti ini Kita bisa lihat kalau ini benar-benar barat Dia barat Kalau bagian sini tadi kita bisa lihat itu hanya cat saja Jadi bisa kita bersihkan dengan menggunakan per talet Nah seperti ini hasilnya kembali menjadi kinclong kembali Dan ini adalah fungsi yang keempat Kemudian teman-teman untuk fungsi yang terakhir Atau yang kelima per talet ini bisa kita pergunakan sebagai bahan dasar Untuk membuat lem Jadi kita kombinasikan dengan menggunakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan Yaitu stereofoam seperti ini Nah untuk cara pembuatannya pun juga sangat mudah sekali Di sini kita siapkan wadah Untuk wadahnya bebas Kemudian kita masukkan saja si per talet Untuk kebutuhannya nanti bisa disesuaikan saja Oke seperti ini Kemudian untuk proses selanjutnya Si stereofoam ini tinggal kita masukkan saja Dia akan larut teman-teman Nah seperti ini ya Jadi ini sebagai bahan dasar untuk lem Oke setelah lemnya jadi kurang lebih Hasilnya seperti ini Ini bisa kita pergunakan di beberapa media Jadi sebagai contoh disini bisa kita pergunakan untuk mengelem sendal Nah sebagai contoh seperti ini Kita pergunakan untuk mengelem sendal teman-teman Nah seperti ini ya Kita taruh saja ke bagian sini Kemudian bagian sini juga kita tambahkan lem Kemudian tinggal kita tempelkan saja Nah seperti ini teman-teman Ini tinggal kita tunggu kering saja Jadi ini tidak hanya berfungsi sebagai lem saja Ini bisa kita pergunakan untuk menembel Misalkan seng ataupun asbest yang sudah berlubang Atau salah paku seperti ini ya Contohnya seperti ini Jadi bagian berlubang kita kasih isolasi terlebih dahulu Misalkan salah paku ya teman-teman Kita kasih isolasi seperti ini di bagian bawahnya Jadi supaya dia tidak lolos ke bagian bawah Kemudian bagian atasnya tinggal kita kasih lemnya saja seperti ini Jadi sebagai penambal ketika musim hujan tiba Kita bisa lihat seperti ini Jadi ketika kering kurang lebih hasilnya seperti ini Ini sudah saya pernah buat contohnya ya Ini setelah mengering ini stereofoam yang berwarna biru Nah untuk yang bagian sini Di bagian sini Ini keringnya sangat keras sekali Jadi tinggal menunggu si kering saja Si lemnya mengering Oke teman-teman Jadi selain kita pergunakan di kendaraan Ternyata Pertalite ini sangat bermanfaat sekali Untuk kebutuhan kita sehari-hari Jadi membantu kita ya Jadi itu tadi adalah 5 fungsi tersembunyi dari Pertalite seperti ini Jadi 5 fungsi yang bisa kita dapatkan Dari bahan yang mudah sekali kita dapatkan Dan harganya pun lumayan murah Oke teman-teman Semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini Bantu tekan tanda like Dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman Dan mungkin cukup sampai disini dulu Video terbaru dari Tukang AB Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Semoga sehat selalu Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax